Halo teman-teman, selamat datang di Giera Talks episode 20 Di video kali ini, Minji bakal jelasin nih perbedaan antara Giera Natural Lip Serum yang lama versus Giera Natural Lip Serum yang baru Oke, mungkin dari packaging dulu kali ya, Minji bakal jelasin nih Untuk packaging Giera Lip Serum masih sama ya ukurannya 10ml dan 20ml Dan untuk versi kemasannya juga masih sama nih, masih ada yang pink original dan juga yang eco-friendly packaging Sebenernya, untuk lip serum yang lama dengan yang baru itu hanya berbeda di formulasinya aja Apa aja sih bedanya? Yuk Minji kasih tau nih Jadi, kalau Giera Natural Lip Serum yang lama, dia kan kandungannya ada melic acid Terus habis itu ada saffron extract, ada olive oil, dan juga ada macadamia oil Nah, ini kandungan-kandungan di dalamnya itu bagus untuk melembabkan, mencerahkan, antioksiden, dan juga mengeksfoliasi Dan teman-teman dia sering banget ngeluh, bibirnya tuh kering, terkelupas karena penggunaan Giera Natural Lip Serum yang lama Karena teman-teman, for your information aja nih, di dalam lip serum yang lama itu kan ada kandungan melic acid ya Nah, melic acid ini tuh adalah turunan dari AH, dimana dia itu berfungsi untuk eksfoliasi Jadi, dia mengangkat sel kulit mati kalau memang di bibir kamu ada sel kulit mati Dan ketika proses eksfoliasi itu, biasanya ditimbulkan, eh bukan ditimbulkan, biasanya memiliki efek samping gitu Bibir kering dan terkelupas Sama halnya kayak kalau kita eksfoliasi di wajah, itu kan kayak celekit-celekit gitu ya Nah, kalau di bibir tuh kayak gitu, jadi bibirnya kering dan terkelupas Normal nggak sih, Kak? Normal Cuman mungkin teman-teman ada beberapa yang nggak nyaman ya Makanya kami melakukan reformulasi nih terhadap ingredients yang ada di dalam Giera Natural Lip Serum yang baru Nah, kalau yang baru, packagingnya tetap sama Ada yang pink dan yang eco-friendly, ukurannya juga sama 10ml dan 20ml Nah, kalau di lip serum yang baru ini, dia ada kandungan yang baru juga nih Apa aja sih? Ada Middose Toilite Foam Jadi, dia itu lebih melembabkan 900% daripada Jojoba Oil Sehingga teman-teman yang tadinya ngeluh bibir kering-bibir kering Sekarang say goodbye ke bibir kering kalau pakai Giera Lip Serum Karena dia 900% melembabkan ya Terus juga, lip serum ini dia kita tambahin kandungan vitamin C Nah, vitamin C disini itu berfungsi untuk melindungi dari sinar UVA dan UVB Jadi, teman-teman yang dari kemarin nanya Kak, keluarin produk yang sans protection dong? Aku pengen keluar rumah, takut bibir aku jadi makin hitam Nih, udah Miji keluarin ya lip serum yang mengandung vitamin C-nya Jadi, dia bisa melindungi dari UVA dan UVB Kamu mau keluar siang bolong juga nggak apa-apa Yang penting udah pakai lip serum Giera Terus, disini juga ada kandungan duo vitamin E Kalau di Giera Lip Serum yang sebelumnya itu kan dia mengandung vitamin E Nah, ini kita kasih double vitamin E Jadi, lebih menutrisi bibir kamu juga dan bikin bibir kamu lebih kenyal Terus juga, regenerasi kulitnya juga lebih mantul Next juga, di Giera Lip Serum yang baru ini Tetap ada kandungan saffron ekstraknya ya, teman-teman Jadi, tenang aja bibir kalian tuh tetap terjaga Dan ada antioksidannya dari saffron ekstra Nah, gitu deh teman-teman Jadi, bedanya hanya di formulasinya aja ya Untuk packagingnya masih sama kok Ada yang pink original, ada yang eco-friendly Ada yang 10 mili, ada yang 20 mili Jadi, teman-teman tinggal pilih aja nih Mau ukuran yang mana dan mau packagingnya seperti apa Kalau kamu masih bingung sama produk Giera Natural Lip Serum yang versi advance ini Boleh banget tulis kebingungan kamu di kolom komentar Dan buat kamu yang pengen dapetin produk ini Bisa langsung cek di deskripsi kita Oke, Giers Itu tadi ngobrol-ngobrol seru kita hari ini Next, kita bikin apa lagi ya? Komen dong!